PT Aneka Tambang TBK atau Antam mencatatkan rugi bersih pada semester pertama pada tahun ini sebesar 496 miliar rupiah. Padahal Antam sempat mencatatkan laba bersih pada kuartal pertama sebesar 6,64 miliar rupiah. Ada beberapa hal yang menyebabkan Antam mengalami kerugian di paru pertama pada tahun ini. Antara lain penurunan penjualan dari 4,16 triliun rupiah di periode yang sama pada tahun lalu menjadi 3,01 triliun. Selain itu perseroan juga mengalami depresiasi dan amortisasi aset perseroan. Depresiasi terjadi pada perluasan pabrik veronikel pomala. Sedangkan amortisasi disebabkan pada beban dari anak usaha Antam yang ikut mempengaruhi kinerja keuangan perseroan. Untuk mengantisipasi kerugian terulang kembali, Antam berupaya untuk meningkatkan produksi tambang setelah tertunda beberapa bulan yang lalu. Dengan dikejutnya produksi, maka penjualan Antam juga akan ditingkatkan seperti emas, nikel, dan perak. Untuk mengantisipasi, kita akan berhubung. Terima kasih telah menonton!